Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya dosen derma dosen jenial Dan untuk saat ini saya akan menerangkan kepada kalian mengenai ragam bahasa Seperti apa? Mari kita simak bersama Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara dan orang yang dibicarakan Serta menurut medium pembicara Ragam bahasa dibedakan berdasarkan media, cara pandang, perutur, topik pembicaraan Dan kita masuk ke macam-macam ragam bahasa Berdasarkan medianya, ragam bahasa dibedakan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis Jadi untuk ragam bahasa lisan, bahasa yang menggunakan ucapan atau apa yang dibicarakan oleh perutur Sedangkan untuk ragam bahasa tulis adalah menggunakan media tulisan Bahasa berdasarkan karakteristik situasional dibedakan menjadi ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal Untuk ragam bahasa formal tentunya harus menggunakan bahasa yang baku ya Sedangkan bahasa yang non-formal bisa menggunakan bahasa yang tidak baku Sedangkan fungsinya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa ilmiah Yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam pulisan karya-karya ilmiah Kemudian ragam bahasa populer, yaitu ragam atau variasi bahasa yang digunakan pada situasi-situasi tidak formal atau tidak baku Atau pada kalangan-kalangan yang bersifat personal dan akrab Kemudian ragam bahasa sastra, ragam variasi bahasa yang digunakan dalam bidang sastra Kemudian ada juga ragam bahasa jurnalistik, yaitu ragam atau variasi bahasa yang digunakan dalam dunia jurnalistik Kemudian ada ragam bahasa fungsional, nah ini dikaitkan dengan profesi Ragam atau variasi bahasa ini digunakan sesuai dengan profesinya Misalnya ragam kedokteran, keagamaan, keilmuan, hukum, dan lain sebagainya Bahasa dari segi penutur, ada ragam bahasa ideolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perseorangan Kemudian yang kedua adalah dialek, ragam bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif Yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu Kemudian ada lagi kronolek, atau dialek temporal Merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu Misalnya ragam bahasa pada masa tahun 30-an Kemudian yang terakhir ada sosiolek, dialek sosial Yaitu merupakan ragam bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya Sekarang saya akan memberikan contoh ragam bahasa berdasarkan medianya Yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis Ciri yang membedakan antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis ini adalah Bahasa tulis harus dituliskan secara lengkap Sedangkan untuk bahasa lisan tidak perlu Misalkan saja begini Ketika kalian mau membeli bakso Ada orang pedagang bakso lewat Cukup bilang, bank bakso satu Pastikan sudah bisa dipahami oleh tukang baksonya Bank bakso satu Berarti dia akan membeli bakso satu Kalau misalkan kalian menggunakan bahasa lisan Dengan menggunakan secara lengkap Pastinya akan menghabiskan banyak waktu untuk berbicara Buru pergi nanti ya dikan bahasanya Tidak ada lagi Jika kalian menuliskan bahasa Atau penyemangnya pesan melalui tulisan Itu harus menggunakan kalimat yang benar dan lengkap Misal surat gitu Apalagi surat resmi Itu harus menggunakan bahasa yang lengkap Dan mudah dipahami oleh pembacanya Berikutnya contoh ragam bahasa menurut cara padang penutur Nah ada ragam dialek Nah misalkan kita contohkan pada satu kalimat Kalau dialek Kita bisa menggunakan kalimat Gue udah baca itu buku Nah kata gue disini Itu merupakan bahasa ragam bahasa dialek Nah dialek dari mana ini Dialek dari Betawi Atau Jakartaan Kemudian surat agam terpelajar Dalam satu kalimat yang sama Misalnya saya sudah membaca buku itu Sedangkan untuk ragam resmi Saya sudah membaca buku itu Sedangkan untuk ragam tak resmi itu Saya sudah baca buku itu Jadi kalau tak resmi ini Bisa disingkatkan lagi Yang penting bisa dipahami Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan Misalnya saja ragam hukum ya Kita contohkan Dia dihukum karena melakukan tindak bidana Jadi merupakan ragam bahasa hukum ya Ada kata tindak bidana disini Kemudian misalnya ragam bisnis Setiap pembelian di atas nilai tertentu Akan diberikan diskon Nah bisnis ini sekarang pun sudah dibagi Menjadi bisnis online Sama bisnis offline Kalau bisnis online itu masih Terdapat lagi ragam bahasa Yang tidak diketahui oleh Bebisnis offline Misalkan saja COD DO Ataupun TF gitu ya Kemudian ragam sastra Ragam sastra dicontohkan misalnya Cerita itu menggunakan flashback Nah ini kan menggunakan Ragam bahasa sastra ya Kemudian ragam kedokteran Misalkan saja Anak itu menderita penyakit kursior Nah saya contohkan lagi disini Misalkan ragam bahasa keguruan ya Jadi kalau bukan guru Atau yang berada di bidang keguruan Dia akan tahu dengan istilah-istilah RPP, silabus, dan lain sebagainya Kita beralih ke ragam bahasa ilmiah Ragam bahasa ilmiah ini Merupakan ragam bahasa Yang digunakan Dalam kegiatan ilmiah Misalnya saja Untuk penulisan skripsi Tesis karya ilmiah Ataupun untuk presentasi Di perkuliahan Gunaan ragam bahasa ilmiah Digunakan dalam mencakup penulisan Yang pertama Laporan yang berbentuk naskah Seperti artikel, makalah Laporan hasil penelitian Dan laporan yang berbentuk surat resmi Bisa juga digunakan dalam Pulisan skripsi Tesis, dan disertasi Kemudian yang ketiga Laporan pekerjaan yang berbentuk surat resmi Atau naskah Kemudian yang keempat Laporan pertanggung jawaban Seperti laporan kegiatan Laporan keuangan Dan laporan pemegang saham Ragam bahasa ilmiah itu Bersifat cendergian Lugas dan logis Jelas Padat dan berikas Formal dan objektif Gagasan sebagai pangkal tolak Penggunaan istilah teknis Dan konsistensi Nanti kita akan bicarakan lebih lengkap Dalam Sebab yang lainnya Penjelasan saya mengenai ragam bahasa Semoga bisa dipahami Dan bermanfaat ya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di channel ini Agar channel ini bisa lebih jauh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya